Pemerintah Pusar ngelarapkan kewijakan PSBB di 20 tiluh Kabupaten Jengkota di Genep Provinsi Anuasup Kana Wilayah Risiko tinggi sumbarna COVID-19 salah sahih jina Kota Cimahi PLT Wali Kota Cimahi, Ngatiana Nembraken bakal tuhukana etaturan Nyaita ngelarapkan pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau APKBM Timimiti tanggal 11, 25 Januari 2020 Kota Cimahi, Ngatiana Nembraken, Tina 20 tiluh Kabupaten Kota di Genep Provinsi Anukudu ngelarapkan PSBB Kupemerintah Pusar Dina tanggal 11, 25 Januari 2020 hijinu bakal datang Pemerintah Kota Cimahi bakal nguturkan etaturan Pemerintah Pusar Kucara segancang na nyurang koordinasi jeng TNI tur Polri Piken nyarung sum aturan turta ngelarapkan etat PSBB Rancang na sejumlahing cekpoin bakal dilarapkan di gerbang asup jengkaluar watas Kota Cimahi Lian tikitu pihak na bakal ngelakonan patroli Tur Pemerintah Kota Cimahi bakal ngelarapkan aturan Anutandes Sangkan PSBB tim imiti tanggal 11 tepika 25 Januari bisa dipajak efektif di nanggurangan sumbarna COVID-18 Sehingga perlu kita persiapkan dengan matang Dalam pelaksanaan PSBB ini ketentuan-ketentuan harus kita lakukan Salah satunya perkantoran yang bisa masuk sekurang hanya 25% yang ada di kantor Tempat-tempat ibadah hanya 50% yang bisa mengisi di dalamnya Perbelanjaan Perbelanjaan dalam 7 malam harus sudah tutup Nah ini akan kita buat aturan yang secepatnya segera kita sampaikan kepada masyarakat Dan tempat-tempat usaha Serta tidak ada kegiatan-kegiatan sosial Termasuk hiburan, ramean, termasuk hajadan, dan semakinya Ini sementara dintikan namanya Kota Cimahi, Geseremen, Asup, Kana, Zona Merah Di Napeta, Sumbarna COVID-18 di Jawa Barat Rumah Sarakanan Data di Pusat Informasi COVID-18 Cimahi Tepika Kiwari Gesaya 2.180 tiluk kasus Kasus aktif kekonfirmasi positif 592 orang Cager 1.590 tiluk orang Turut tilardunnya 58 orang Algi Muhammad Gifari, Bandung TV